Walaupun kondisi perekonomian warga Kajai di Pasaman Barat sendiri belum pulih 100% akibat gempa akhir Februari lalu, namun kepedulian sosial mereka terhadap korban gempa Cianjur, Jawa Barat, tetap tinggi. Terbukti, warga Kajai menyumpahkan beras, sembako, baju layak pakai. Setelah dua minggu dikumpulkan, Rabu siang, pemerintah Nagari menyalurkan bantuan itu. Bantuan tersebut berupa beras hampir 4 ton, puluhan paket sembako, baju layak pakai. Rencananya, bantuan akan diantarkan langsung ke Cianjur dengan menggunakan satu unit mobil truk diiringi oleh perwakilan pemerintah Nagari Kajai. Selanjutnya, dari hasil dari donasi masyarakat serga Cianjur, saya donasi ini kami sepulangkan sebenarnya sebelum seberapa yang kami terima dari hasil gempa kami bencana kami kemarin, tapi masyarakat kami sepulang saya memberikan rumpaan untuk Cianjur, mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di dasi. Dan rumpaan ini seolah berangkat hari ini dan kami pun akan mengiringi seolah ini sampai ke Cianjur nanti. Menderita akibat bencana telah dirasakan warga Kajai. Bahkan hingga saat ini, banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah saudara. Bantuan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum terwujud seluruhnya. Saat ini, baru ada 50 hunian tetap yang telah jadi. Dari lebih seribu hunian tetap yang dibutuhkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.